. Robohnya tembok stadion di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu menjadi perbincangan publik lantaran dikaitkan dengan kedatangan Presiden Joko Widodo di daerah tersebut. Kepala Negara memang sedang melakukan kunjungan kerja dalam dua hari ini. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menyampaikan, helikopter tersebut sedang melakukan uji pendaratan pada Selasa, 18 Juli 2023. Namun, ia menyebut Presiden Jokowi menggunakan jalan darat dan tidak menumpangi helikopter. Terkait robohnya tembok stadion, B. memastikan Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Permahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono untuk dilakukan perbaikan. Jokowi dan Ibu Negara Iryana Jokowi berada di Bengkulu sejak Rabu sampai hari ini. Jokowi melakukan sejumlah kegiatan, antara lain meninjau rancangan revitalisasi pasar, sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi pedagang di Pasar Purwodadi, Bengkulu Utara.